Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, khom swastiastu Namo Udaya, salam kebajikan Alhamdulillah puji Tuhan, hari ini acara Pak Ketua SMM luar biasa Dan tentunya banyak pihak yang membuat acara ini Bagaimana sangat ramai, sangat diminati Dan Alhamdulillah, di sebelah kiri kita ini ada salah satu tokoh Khususnya di Jawa Timur ini, gak bisa dianggap remeh perannya bro Khususnya di SMM Terima kasih Ada Ko Andreti ya Jadi ternyata kawan kita di sosmed Nah, kali ini bertemu sama bisa bincang-bincang Iya Ko Andreti Mungkin dari teman-teman banyak yang penasaran yang ingin tahu Kok kenapa SMM itu begitu mencuri perhatian Kalau orang bikin kemasan lomba itu menjadi hal yang biasa sebetulnya Kadang-kadang terlihat mudah, kadang-kadang terlihat sulit Yang paling sulit adalah mengkondisikan juri Bagaimana fireplaynya tidak hanya di mulut Tapi benar-benar harus bisa dilaksanakan di lapangan Dan ini beliau inilah Jadi gini SMM ini memang dari awalnya berdiri Kita punya niat yang baik Gimana caranya niat yang baik ini Diikuti dengan cara yang baik Kalau cuma niat kan caranya jelek, gak bisa Ibaratnya Robin Hood Dia baik Tapi mencuri Gak boleh dong Ya Betul, betul, betul Jadi gimana caranya gimana Kita niat baik, caranya juga harus baik Akhirnya kita Ya berjalannya waktu kita menemukan suatu sistem lah Sistem gimana juri ini Gak bisa koordinasi Jadi betul-betul sistem ini dibikin Juri ini mandiri sendiri-sendiri per blok Dia punya Ibaratnya punya Pilihan terbaik bagi mereka Yang akhirnya nanti Direkap, disatukan Menjadi satu kesatuan Nah disitulah betul-betul burung Yang terbaik yang muncul Itu pun kita bikin Semuanya bikin G24 Kita awalnya bikin G25 Setelah kita bagi per blok Ganjil Oke, ketemulah G24 Jadi sebetulnya SMM ini Kalau orang Mengikuti dari awal Sebetulnya SMM ini juga Berdarah-darah juga Untuk menemukan itu Betul, sistem ini Mungkin kalau orang melihat sekarang ini Wah hebat ya Ketemuin Enggak juga Kita dari berjalannya waktu itu Betul-betul ya Ada kontok-kontok kan Pro dan kontra Entar pengurus Dan kebetulan Saya ini Divisi juri Setelah Koapang Koapang di awal Divisi juri Sebetulnya Lebih enak saya sih Tinggal meneruskan Tinggal meneruskan Jadi Koandet ini gak mengikuti dong Proses berdarah-darahnya Mengikuti Mengikuti Tapi saya di posisi di awal Divisi lomba Oh iya Yang masih Bertautan dengan juri kan Makanya delegasinya Dari divisi lomba Beralih ke divisi juri Pasti ini lebih berat Kayak tugasnya ya Lebih berat Ya kalau ngomong lebih berat Sebetulnya Enggak-enggak juga sih Cuma beratnya ini Berat di mental Kita harus mempertahankan Yang sudah baik Gimana caranya Harus lebih baik lagi Kan begitu Sudah baik Tapi lebih baik lagi Itu yang Beban moralnya Beban mentalnya Di situ aja Terus gini Masalah penjurian ini kan Paling krusial Paling sensitif Untuk rekrutannya Gimana Soalnya kan dengan Sistem blok Yang tidak ada komunikasi Tidak ada korlap Tidak ada Benar-benar Tidak ada Secara verbal komunikasi Ini gimana Berarti kemampuannya harus Sama rata dong Itu gini Memang juri ini Selalu akan Awalnya Akan ada Timpang Kita gak akan Ngomong Tahu-tahu Dapat juri bagus Semuanya Learning Belajar Ini satu Yang saya suka Sebenarnya begini Juri SMM ini Ya dari awal Itu hampir Ya ini Ini aja Tapi jangan salah Dengan ini Ini aja Saya ngomong Ke juri-juri Dan juri-juri pun Setuju Jadi artinya begini Kalian sering bersama Yang saya harapkan itu Kita ngomong Pakemnya bisa Satu visi Satu misi Iya Kelebihan dari juri Ganti-ganti Saya rasa disitu Karena mereka Saya kepengennya Mereka pun di ruangan juri Selalu harus bahas Setelah sesi itu Dia akan bahas Oh burung yang ini loh Tadi Bagus nih rolnya Oh ini Bagus tapi rolnya lemah Oh ini tembakannya bagus Jadi pada saat Nanti suatu saat Di sesi berikutnya Mereka kan sama Penilaiannya Pakemnya Oh ini loh Yang tadi Dibilang rolnya lemah Atau tembakannya bagus Jadi Jadi gak ada lagi Kata-kata selera juri Iya Iya Jadi prakteknya Learning by doing Yes Dan Sering mereka Diskusi ternyata Betul Soalnya Kembali Kemampuan ini harus Rata Pemahaman Iya Tapi kan dari Dari situ Mereka yang mungkin Awalnya Junior Akan belajar Sama senior Ataupun Yang junior Bahkan ada ide-ide Ngomong Ini mengingatkan Untuk yang senior Jadi saling mengisi Pak kem ini Saya seneng Kalau mereka ini Ada pro dan kontra Suatu burung Iya Karena itu yang harus Dibahas terus Karena yang kepengen saya Di SMM ini Sudah gak ada Namanya Selera juri Ya Karena itu Kadang-kadang Bahasa yang gak enak Ketika ada pertanyaan Kekurang puasan Dari peserta Betul Terus begini Kawan Dretti Ini di luar ya Saya tahunya Bahwa disini kan ada Sistem Member Itu seperti apa? Member ini Jadi memang Kita berdiri ini Kan memang Bukan I.O Kita ini Komunitas Yang memang Dari awal Berdirinya SMM ini Kita ngerekut Member-member Dari awal Kita pandemi Itu kita ngerekut Member Si A Si B Kita ajak Main dulu Setelah itu Berkumpul banyak orang Kita mulai serius Serius adalah Ayo kita bikin Sesuatu yang Lebih besar lagi Lebih umum Mungkin ya Nah sedangkan Disitu Awalnya cuman member aja Yang main Awalnya cuman member Setelah itu Kita besarkan lagi Akhirnya oke Membernya cukup Sekini dulu Kita rekrut Rekom-rekom Rekom-rekom Istilahnya Yang bisa Suatu saat Bisa jadi member juga Iya Sebetulnya Ini Menurut saya Inilah dunia Hobi sesungguhnya Yang betul-betul Murni Keinginan Para member-member ini Yang satu visi Ingin Hobinya Dalam suatu lomba ini Tertampung Dengan Tanpa Tanpa ada juri yang bermain Katakan Dan tanpa dibebani oleh Sponsor-sponsor yang aneh-aneh Betul Betul Itu yang Ya Kita ini Dari awal Kita berdiri Satu sekundi juga Satu poin Kita berharap Kita berharap Memang juri ini Selain bekerja Dia puas sama bayarannya Jadi Masalah bayaran juri ini Kita ini selalu prioritas Kita ini Jujur ngomong Kita manusia Juri juga manusia Jadi Tetap Kita memperhitungkan Dimana dia bekerja Sudah sepenuh hati Harusnya bayarannya juga Memuaskan Iya Jangan sampai juri ini Masih kepingin Ngodeng Kata-katanya kan gitu Karena bahasa ngodeng ini mengerikan Dan itu kan Sudah menjadi rasio umum Betul Kita enggak Ini ya Kita pun sudah Nyiptakan sistem ini Diusahakan tanpa ngodeng Cuman Kita juga preventif Kita enggak kepingin Juri kita itu Tergiur sama kodeng Kan gitu Dari awalnya Sudah dibatas-batasi ya Sebelum ini semua Soalnya itu Sudah kayak jamur Itu kalau sudah terjadi Betul Betul Hari ini Jujur ngomong Sampai dari awal Saya SM yang berdiri Sampai hari ini Setau saya Amit-amit Masih Zero persen Enggak ada yang kodeng Luar biasa Amit-amit Luar biasa Tapi begini Kwan Reti Ada enggak sih pemain-pemain Yang coba bermain Mohon maaf nih Agak sensitif Pasti ada Masih Masih ada Di awal-awal Di awal-awal Kalau yang sekarang-sekarang Sudah enggak Di awal-awal masih ada Yang kontak juri Makanya untuk pemain Terutama rekom Jangan sampai Menghubungi juri kita Karena juri kita Sebetulnya laporan sama kita Oh iya iya Perjumat ya Nah nanti kalau takutnya Ya sorry ya Kita takut go up Gitu loh Cuman Kita sekedar tahu aja Yang pasti memang masih ada Pemain yang kontak juri Tapi kita semasa juri itu Jujur ke kita Dia kasih laporan Kita pantau Gerakannya Kayaknya enggak terjadi Si odengan itu Iya ya Enggak terjadi Jadi laporan bos Hati-hati bos Jangan mencemarkan Sampai nanti malu sendiri Malu sendiri Satu pertanyaan Yang menurut saya Terakhir ini cukup penting juga Ketika ini semua berproses Ya Mungkin Lima bulan terakhir Gaungnya makin keren Ya masalah fair playnya Lebih dipercaya Sepertinya bagaimana orang berebut Ya kan Bahkan Enggak bisa Masuk jadi member Rekom itu juga Menjadi posisi yang rebutan kan Dari pemain Apakah ini sudah sesuai keinginan Sebetulnya sudah sesuai keinginan kita Jadi gini SMM ini Awalnya memang cuman Untuk member Akhirnya bisa memuaskan Rekom Bahkan Mohon maaf Semua saya lihat Semua jawab-jawab nasional Sudah mau turun ke SMM semua Bener gak Hari ini memberikan Itu suatu Bukan masalah kita Merasa hebat gak Justru kita Panitia SMM SMM nya Itu bangga Bisa menghadirkan Murai-murai terbaik Iya Mereka percaya Artinya kan Jadi Kalau ngomong Sudah tercapai Sebetulnya sudah tercapai Cuman kita mempertahankan SMM ini Gimana caranya Jauh lebih bagus lagi Sudah bagus Harus lebih bagus lagi Semoga ya Itu Harapannya cuman disitu aja Kalau Perkembangan selanjutnya Ya ini Kita gak pernah tahu ya Nanti kayak gimana Kita selalu memikirkan Event Setiap event itu Mengandung arti Artinya Semua punya sejarah Tersendiri-sendiri Orang bermain di SMM itu Punya kebanggaan Yang bisa diceritakan Ke teman-temannya Kan begitu Kebanggaan yang betul-betul Hakiki lah Bukan kebanggaan yang disetting Kan begitu Mau upload Di Facebook Mau di upload Di mana Itu betul-betul Suatu kebanggaan murni Gak ada Ngomongnya Sorry ya Zaman dulu Kita upload Kadang-kadang Hasil odengah Barusan Terakhir pertanyaan dari saya Ini ada pertanyaan titipan nih Boleh Bukan dari saya Ya Dari teman-teman Karena saya Saya belakang ini Hanya memperhatikan Hanya melihat Mungkin ya Itulah Ada istilah Yang namanya Makin tinggi Makin Kencang Tepan angin Mungkin Itu juga menerpa Oleh prestasi Yang sudah dilakukan Teman-teman di SMM Katanya nih Ini kan notabene Sekarang ada Persaingan di 36G Di 24G Di 25G Itu Ya mungkin Kita gak Kita gak tahu sih Karena Kemana itu kan Persaingannya Cuma Yang pasti ini timbul Pertanyaan-pertanyaan Atau Ungkapan liar Kalau menurut saya Bahwa Yang juara Di sini Itu udah kayak Juara Arisan Kwan Reti Pernah dengar itu Saya sih Sejujur ngomong Pernah ada kata-kata Pintas kayak gitu Cuma Hari ini Mohon maaf Hari ini Boleh dilihat Hasil juaranya siapa Ya kan Saya tahu sih Tujuannya kemana Tapi gini Emang seru bro Kebayang Ketua Jadi gini Tadi berangkat Dari komunitas ini Jadi mereka justru Berangkat tanpa beban Dari mereka tanggota Silahkan main Dan ternyata Saya baru tahu Sekarang Loh Yang member-member ini Jarang juara ternyata Iya betul Betul Bahkan tadi Pak ketua Juara lima aja Kayak buang Gak banget Divenya sendiri Nah tadi Kayak Sorry ngomong Kalau memang Kebetulan Top form burung itu Memang lagi top form Saya yakin pasti juara Tapi kalau lagi gak top form Kamu pemilik burung Juga harus mengakui Bahwa ada burung lain Yang lebih top form Jadi yang mungkin selama ini Hanya mendengar isu Ya dengerin aja bro Kalau mau pembuktian Pokoknya dari pagi Sampai siang Hari ini Sampai ada acara Saya melihatnya Luar-luar biasa Dan semoga Apa yang dilakukan Oleh kawan reti Untuk mengemas juri Mengkondisikan juri Mengatur juri Mendoktrin juri Untuk selalu bekerja Secara fair play ini Tidak pernah lelah Yang pasti satu Yang pasti satu Semua pengurus SMM Tidak akan pernah bayaran Ketua juri gak ada bayaran Ketua SMM gak ada bayaran Pendahara gak ada bayaran Tidak ada Dua tahun tanpa bayaran Jadi niat kita ini Niat bener-bener Mau pengen mengadakan Suatu lomba Yang bayaran Cuman juri Kru Pengurus tidak ada Pembina Penasehat Dewan juri Ketua umum Semuanya tidak ada yang bayar Yang pasti terima kasih Saya memakili teman-teman Sudah bisa Sajian Yang saya hari ini baru tahu Dan semoga Informasi teman-teman ini Bisa menepis segala isu Buruk Isu buruk Kelahkan Yang tidak bertanggung jawab Dari mana sumbernya Pokoknya datang Ke lomba-lombanya SMM Itu akan sangat luar biasa Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Siap Ayo Pak Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Kita jumpa lagi Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Pak